Kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas, anggota unit Laka Lantas Pores Pandeklang menyingkirkan tumpahan material semen yang berserakan di Jalan AMD Lintas Timur tempatnya di Kampung Lebak Sere, Kelurahan Kadu Merak, Kejamatan Karang Tanju. Semen ini diketahui berasal dari kendaraan molen yang biasa mengangkut semen corak. Namun karena tidak langsung dibersihkan, semen tersebut menjadi mengeras. Tumpahan corak yang berserakan dan mengeras ini membuat pengendara harus mengambil jalur ke tengah sehingga menyulitkan pengendara dari arah berlawanan dan kerap terjadi kecelakaan. Selain menjadi penyebab Laka Lantas, menurut warga, material corak ini juga merusak corong-corong yang ada di lokasi. Terlibat itu mobil corak, bawa mobil itu bawa corak. Oh, corak yang di jalan? Iya. Tumpah itu? Iya, dari mobil tumpah. Itu selain sering terjadi kecelakaan di sini, impasnya apa saja? Itu kena gorong-gorong jadi macet, soalnya kan matinya masuk ke dalam. Kanitla Kelantas, Polres Pandeglang mengatakan, jika kegiatan ini dilakukan karena banyak kelaporan dari masyarakat terkait banyakkan limbah coran yang berserakan di jalan yang menanjang. Di mana kegiatan pada hari ini, diserakan banyaknya warga yang melaporkan banyak kejadian laka di daerah Tanjakan sini, dikarikan akibat banyak coran atau kendaraan yang tidak naik akibat coran yang berjatuhan di jalanan. Polisi juga akan berkoordinasi dengan para pengusaha yang mengoperasikan truk molen, agar lebih berhati-hati saat membawa muatan material agar tidak tercecer di jalan. Ariel Maranus dan Andri Sopyan melaporkan dari Pandeglang. Selamat menikmati.